Oke baik selamat pagi, KKN untuk periode 2017-2018, jadi LPP menitulasi dana terdaftar sekitar 3470 mahasiswa KKN. Nah dalam rangka kaitan KKN berikutnya adalah dilakukan pembekalan. Pembekalan kita bagi menjadi secara umum bagi dua, pembekalan umum dan pembekalan khusus. Pada hari ini kita akan melakukan pembekalan khusus yang terkait dengan program-program KKN. Untuk besok tanggal 26 Juni kita akan melakukan pembekalan umum tentang radikalisme dan terrorisme serta mengenai antiterkoba. Yang nanti darah sembaranya dari Bapak Kepolda dan dari Kepala BNM Provinsi Bali. Baik, untuk periode ini KKN dilaksanakan selama satu bulan satu minggu, mulai penerjunya tanggal 21 Juli sampai 27 Agustus. Kira-kira satu bulan satu minggu dan akan kembali ke kampus tanggal 28 Agustus. Baik, terima kasih. Untuk KKN BNM Provinsi Bali ini ada tiga jenis tematik. Pertama adalah tematik revolusi mental, yaitu bersama dengan Kementerian PMK Dukung Indonesia. Kemudian tematik infrastruktur permukiman, bersama dengan Kementerian PUPR. Dan yang terakhir adalah tematik mengenai KKN BPM, di mana tematiknya sesuai dengan potensi desa. Nah, sebarannya untuk KKN Repulsi Mental itu berjumlah 36 desa. Masing-masing kabupaten mendapat 6 desa. Sedangkan KKN Infrastruktur Permukiman sekitar 25 desa. Dan itu juga tersebar masing-masing kabupaten 3 desa. Kira-kira begitu sebaran jenis KKN. Oke, baik, baik. Terima kasih. Untuk KKN Tematik BPM, yang temanya sesuai dengan potensi desa, itu jumlah mahasiswanya 15 orang. Untuk KKN Infrastruktur Permukiman, itu jumlah mahasiswanya 20 orang. Untuk KKN Repulsi Mental, itu jumlahnya 22 orang. Untuk masing-masing kelompok beresah. Baik, untuk KKN Repulsi Mental, itu ada 5 aksi yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah aksi Indonesia Melayani, kemudian Indonesia Bersif, Indonesia Tretip, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Itu adalah sub-tema dari KKN Repulsi Mental. Itu yang harus dikerjakan di desa, yang utama adalah Indonesia Melayani. Kemudian untuk sasarannya, untuk yang KKN Repulsi Mental itu adalah, yang utama dulu adalah aparat yang melayani di desa, termasuk misalkan staf di desa, staf kelurahan, atau di staf-staf yang melakukan pelayanan publik. Karena intinya yang sekarang adalah melayani. Kemudian yang berikutnya adalah tematik infrastruktur permukiman. Itu ada dua sektor yang dikerjakan. Itu sektor spam desk, sistem penyediaan air melimbang bersif perdesaan, dan sistem, yang kedua, sektor sanitasi. Sasarannya adalah, kalau PUPR itu sasarannya adalah bahwa saat PUPR itu adalah dari PUPR harus sudah mendirikan apa namanya, bangunan fisik. Dalam hal ini mengenai reservoir air, atau spam desk. Jadi sasarannya adalah, apa namanya, spam desk yang ada di lokasi tersebut. Termasuk juga sanitasi, ifal-ifal yang sudah dibangun oleh PUPR di desa tersebut. Jadi sasarannya adalah, nanti ingin meningkatkan peran gender, utama perempuan, bagaimana perempuan itu banyak terlibat di dalam pelasalahan KKN, spam desk, maupun di sanitasi. Terima kasih. Memang ini harapan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pembangunan Kebudayaan, Kemenku PMK itu, intinya adalah supaya desa-desa yang sudah pernah itu menjadi pertempohan untuk desa-desa di sebagiannya, sehingga untuk di setiap KKN yang berikutnya, diharapan menggunakan desa-desa baru, tidak menggunakan lagi desa-desa yang sudah pernah dilakukan KKN. Karena apa? Karena intinya adalah bagaimana mempiralkan, ayo berubah. Ayo berubah adalah bagaimana berkata yang baik, berbuat yang baik, berpikir yang baik. Termasuk nanti implementasinya bagaimana melayani yang baik, bagaimana berbuat bersih yang baik, bagaimana tertentu yang baik. Jadi intinya bahwa di setiap periode itu selalu menyasar desa-desa yang baru. Paling tidak di satu kecamatan harus ada desa reposimental. Harapannya adalah desa itu menjadi percontohan desa KKM reposimental untuk desa-desa yang baik. Oke, baik. Terima kasih. Memang tahun ini, setiap tahun ada pemenang hibah KKM-VPM. Itu adalah hibah-hibah yang dimenangkan oleh staf dosen menut yang memenangkan hibah. Tahun ini ada 15 dosen yang memenangkan hibah KKM-VPM. Dan itu harus diimplementasikan di desa-desa yang sudah ditentukan sebelumnya oleh dosen yang bersangkutan. Yang paling banyak ada di Tabanan. Jadi desa KKM itu memang agak sedikit berbeda. Itu jumlah mahasiswanya adalah 30 orang per desa. Yang desanya, yang ditabat itu adalah Sanda, desa Belimbing, desa Tiste, desa... Kalau tidak salah, desa Kukuh. Kemudian kalau di desa Bangli, desa Buahan. Kalau di desa di Gianya, itu adalah desa Buahan. Duga Buahan juga namanya. Dan juga desa Kerti. KK15, 15 desa yang ada di. Ya, itu dosen-dosen yang tadinya kreatif membimbing mahasiswa KKN. Nah, mereka mendapatkan potensi desa. Kemudian mereka analisis, mereka buat bentuk proposal dan diajukan ke KMACCity. Nah, itu dievaluasi dan diumumkan setiap tahun. Dan untuk tahun ini, UNED memenangkan 15 hibah KKM-VPM. Nah, yang terbaru nanti untuk KKN mulai video ini adalah bahwa ujian KKN yang tadinya masih menggunakan hard copy, memilih begitu, sekarang menggunakan paperless. Kita akan menggunakan ujian secara online. Itu nanti kira-kira tanggal 29 sampai 30 Juni. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Harapannya adalah bahwa KKN yang berjumlah 3.430 orang ini bisa menyasar 170 desa di seluruh Bali. Kira-kira satu kabupaten ada 22 desa. Harapannya adalah bahwa apa yang dilakukan dalam Udayana dapat dirasakan oleh masyarakat. Apa program-program yang telah direncanakan nanti bersama oleh mahasiswa, bersama oleh masyarakat. Jadi, potensi desa diangkat, itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Paling tidak ada transfer nulit dari mahasiswa dari Udayana ke masyarakat. Yang terlalu harapan berikutnya adalah bahwa terjadi perubahan-perubahan pengetahuan. Jadi, ya paling tidak kalau bisa terjadi ada perbaikan hidup lah. Tapi memang bisa agak jauh tujuannya ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ada KKN KK Dampingan. Nah, itu yang paling penting adalah keberhasilan KKN Dampingan itu mampu memberayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat KK Dampingan. Yang punta bena itu adalah masyarakat yang termasuk golongan KK kurang mampu lah, kalau tidak dibilang KK miskin. Sehingga dia mampu diberayakan. Paling tidak dia mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Jadi, bisa lebih sehat, bisa menyekolahkan anak, bisa ada perbaikan ekonomi. Sehingga fungsi-fungsi delapan, fungsi keluarga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!